Intro Pangeran Charles dikabarkan tidak akan memberikan mahkota kepada William setelah Ratu Pangeran Charles adalah pewaris pertama tahta ketika Ratu meninggal Tetapi telah menghadapi panggilan untuk membiarkan Pangeran William mengambil alih sebagai kepala negara Pangeran Wales adalah pewaris tertua dalam sejarah Inggris Pakar kerajaan Jonathan Sachardotti mengatakan tidak ada argumen kuat bagi Charles untuk menyerahkan mahkota kepada William Saya tidak berpikir ada argumen yang kuat untuk itu dan saya berpikir Pangeran Charles akan menjadi raja yang berbeda Dengan ibunya dan William akan menjadi raja yang berbeda Ayah dan neneknya ujar Sachardotti Saya pikir tidak ada kemungkinan Pangeran Charles akan menjadi raja selama ibunya ada Itu tidak mungkin secara statistik dan matematis Ini akan menjadi pemerintahan yang sangat berbeda hanya dalam hal itu Tapi saya tidak mengerti mengapa dia harus menurunkan mahkota dan saya tidak berpikir untuk itu akan diinginkan dari sudut pandang siapapun Dia akan membawa peran dalam agendanya sendiri ujarnya Dia melanjutkan bahwa tidak akan mengejutkan Charles adalah raja itu yang telah mereka rencanakan selama bertahun-tahun Ia yakin mereka harus melakukan percakapan diantara mereka sendiri tentang agenda yang lebih kuat dari keluarga kerajaan dan tujuan jangka pendeknya Mereka mungkin sudah melakukan percakapan tentang di mana masing-masing dari mereka akan membawa monarki ujarnya Itu muncul ketika pakar kerajaan Stuart Pierce telah menjelaskan bagaimana Charles bisa minggir dan membiarkan Duke of Kimbrick menggantikannya Berbicara kepada Royal US di US Weekly Mr. Pierce mengatakan mereka tahu posisi yang akan diwarisi Akan sangat menarik untuk melihat apakah pangeran Charles akan duduk di atas tata atau akankah dia membuat sejumlah bentuk perubahan konstitus hukum untuk mengizinkan putranya duduk di atas tata Itu akan sangat menarik saat ini yang berhak naik adalah Charles di atas tata Tapi saya belum tentu melihat Ratu Kamila ujarnya Hukum konstitusi dapat dicabut dan diubah karena bagaimanapun kita hidup di zaman yang luar biasa ujarnya Charles telah menginjak sepatu Ratu sejak ulang tahunnya yang ke-95 Berbicara kepada rahasia istana di Mile Plus Komentator kerajaan Richard Aden mengatakan pejabat istana sangat ingin mengecilkan gagasan pertemuan puncak yang telah dipanggil Charles dengan pangeran William untuk merancanakan masa depan Tetapi mereka akan melakukan banyak percakapan ketika Ratu berusia 95 tahun Menurut definisi itu akan menjadi transisi dari beberapa efek ujarnya Charles akan bersamanya di semua acara besar seperti pembukaan Parlemen Negara bagian lanjutnya Berita selanjutnya Pangeran Charles murka dan berjanji memutus kekeluargaan Pangeran Harry jika menyerang Ratu Elizabeth II Ratu Elizabeth II dikabarkan sangat kecewa dengan serangan sangat pribadi oleh Pangeran Harry terhadap keluarga kerajaan Komentar Pangeran Harry tentang pengasuhan ayahnya Pangeran Charles Dan saran bahwa ayahnya tidak tahu apa-apa karena bagaimana dia dibesarkan Setelah menyusahkan Ratu Elizabeth II Berbicara kepada Daly Mile, seorang sumber kerajaan mengatakan Ratu Elizabeth II sangat kecewa dengan pernyataan Pangeran Harry Nenek Pangeran Harry menganggap ini sangat pribadi dan sangat kecewa dengan apa yang dikatakan Harry ungkapnya Sumber itu menambahkan Pangeran Charles juga ingin terlibat Tetapi adil untuk mengatakan apa yang dikatakan Harry dalam kuda wawancara dengan Oprah dipandang sangat tidak berperasaan di dalam keluarga Jika Harry menyerang Ratu dengan cara yang lebih pribadi Charles akan dekat Ratu tanpa keraguan dan Harry akan keluar dalam kedinginan paparnya Seperti diberitakan sebelumnya, komentar terbaru Pangeran Harry tentang keluarganya dalam serial dokumentar baru The Me You Can See telah menimbulkan lebih banyak kekhawatiran Dalam serial baru Apple TV, Pangeran Harry mengatakan bahwa ayahnya telah mengizinkan dia dan Pangeran William untuk menderita sebagai anak-anak Ayahku pernah berkata kepadaku, ketika aku masih muda, well itu seperti itu bagiku Jadi akan menjadi seperti itu untukmu, kata Pangeran Harry Dalam film dokumentar tersebut, Duke of Sussex mengatakan bahwa upaya yang mendapatkan bantuan untuk istrinya Meghan Markle Ketika dia merasa ingin bunuh diri, menemui jalan bungkam total ataupun pengabaian total Nenek Pangeran Harry menganggap ini sangat pribadi dan sangat kecewa dengan apa yang dikatakan Harry Khususnya komentarnya tentang pengasuhan Charles dan menyarankan ayahnya tidak tahu apa-apa Karena cara dia dibesarkan Ini saat yang sangat mengecewakan tambah sumber itu Salah satu teman Pangeran Charles berbicara kepada Delimail berkata Pangeran Charles adalah pria yang begitu terhormat dan seorang ayah yang berdedikasi pertama dan terutama Sumber kerajaan mengatakan bahwa satu tujuan Pangeran Charles adalah mencari rekonsiliasi dengan putranya Dia akan merasa sedih, dia ingin mencari rekonsiliasi Dia sama sekali tidak pendendam pungkasnya